Intro Alhamdulillah ya dari kegiatan hari ini kami tentu dari UNISBA sangat menyambut baik ya. Dari acara yang berlangsung hari ini kami melihat ada peluang-peluang yang luar biasa sebetulnya untuk dikerjasamakan. Tadi saya yakin paparan dari semua narasumber terutama dari sharing para pemain itu menginspirasi mahasiswa. Terlihat ya dari animo mereka bertanya ya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya ingin mengetahui aspek-aspek peluang-peluang untuk bisa berkiprah di dunia olahraga itu seperti apa gitu ya. Tadi ada workshop ya soal sport trainer tentang ya perjalanan bermain sepak bola seperti apa sih prosesnya tahapan-tahapannya bermain sepak bola. Dan ada juga tentang bisnis dan entrepreneurship tentu sangat apa ya, sangat baik untuk edukasi ke mahasiswa atau mahasiswa di UNISBA. Menurut saya ini kegiatan yang sangat positif untuk semua. Menurut saya ini persibus untuk kamu. Kampus itu bagus sekali ya, sangat bagus untuk juga mendekatkan dari dunia industri, terutama dari dunia persepak bolaan ke dunia kampus. Nah ini memang harus di jembatan, kenapa? Karena banyak mahasiswa-mahiswa kita juga nggak tahu dunia profesional itu seperti apa. Di profesi profesional itu seperti apa, ketika bekerja mereka harus lebih tahu caranya memanage diri, melakukan sebuah pengambangan diri. Nah itu yang sangat diperlukan. Tadi kan ada sport partnership, bahwa seperti Zornando itu punya peluang untuk dia mengembangkan karirnya tidak hanya di segi persepak bolaan, tapi dalam bisnis. Seperti itulah sebenarnya yang harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa. Ketika dia lulus, ketika dia memiliki mimpi, kejar sampai dapat, dan ketika dia sudah mendapat pun tidak berhenti di situ, di titik itu. Tapi dia bisa mengembangkan bisnisnya, mengembangkan perekonominya, jadi tidak mengandalkan dari satu saja titik yang mereka bekerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.